Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan materi statistik Ayo kita baca soalnya terlebih dahulu Perhatikan kumpulan data berikut ini Ada X, 11, 6, 13, dan 4 Berdasarkan informasi yang diberikan, pernyataan mana saja yang bernilai benar Satu, apakah benar rata-rata kumpulan data tersebut 5 jika X-nya diganti menjadi negatif 9 Yang kedua, apakah pernyataan ini benar median kumpulan data tersebut 6 jika X-nya adalah 2 Yang ketiga, apakah pernyataan ini benar bahwa modus yang diperoleh data tersebut adalah 6 jika X-nya adalah 6 Dan yang terakhir, apakah benar jangkauan kumpulan data tersebut 9 jika X-nya adalah 5 Selanjutnya, kita bahas satu persatu dari pernyataan yang ada di soal apakah benar atau tidak Kita mulai dari pernyataan yang pertama Apakah benar rata-rata kumpulan data tersebut adalah 5 jika X-nya diganti menjadi negatif 9 Maka datanya setelah diganti X-nya negatif 9 menjadi negatif 9, 11, 6, 13, dan 4 Kita hitung nilai rata-ratanya yaitu dengan cara membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data Jumlah seluruh data itu dengan menjumlahkan semua datanya Berarti negatif 9 ditambah 11, ditambah 6, ditambah 13, ditambah dengan 4 Dibagi dengan banyaknya data, ada berapa banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5 Berarti banyaknya data itu ada 5 Kita jumlahkan Negatif 9 tambah 11 itu 2 2 tambah 6, 8 8 tambah 13, 21 21 ditambah 4 itu 25 Dibagi 5 menjadi jawabannya 5 Maka pernyataan 1 adalah benar Nilai rata-ratanya adalah 5 Kemudian pernyataan yang kedua Pernyataan yang kedua benar atau tidak median kumpulan data tersebut adalah 6 Jika X-nya diganti menjadi 2 Ingat, median itu adalah titik tengah atau data yang ada di tengah Untuk mencarinya harus berurutan datanya Jadi datanya harus dibuat berurutan dulu Dari data terkecil Karena X-nya diganti menjadi 2 Maka datanya adalah 2, 11, 6, 13, 4 Dan harus berurutan Maka kita ubah dulu ini jadi berurutan dari yang terkecil 2, 4, 6, 11, dan 13 Titik tengah atau data yang ada di tengah adalah Angka Ya, angka 6 Ini adalah mediannya Berarti pernyataan kedua juga benar Pernyataan kedua benar bahwa mediannya adalah 6 Selanjutnya Pernyataan yang ketiga Modus kumpulan data tersebut adalah 6 Jika X-nya diganti jadi 6 Kalau modus, modus itu apa? Modus itu adalah data yang sering muncul Atau data yang paling banyak muncul Nah, sekarang kita ganti X-nya menjadi 6 Berarti datanya 6, 11, 6, 13, dan 4 Mana data yang sering muncul? Ya, betul Yang sering muncul itu adalah angka 6 Yaitu ada 2 kali muncul Berarti pernyataan yang ketiga juga benar Pernyataan ketiga benar Nah, kemudian pernyataan yang keempat Yang terakhir Benarkah apakah jangkauan kumpulan data tersebut adalah 9 Jika X-nya adalah 5 Jangkauan itu adalah data terbesar Terbesar dikurangi data terkecil Nah, datanya X-nya kan diganti 5 Berarti 5, 11, 6, 13, dan 4 Jangkauannya mana? Jangkauannya itu data terbesar dikurangi terkecil Terbesarnya berapa? 13 Terbesarnya adalah angka 13 Dan data terkecilnya berapa? Data terkecilnya adalah 4 Berarti dikurangi 4 Jawabannya adalah 9 Maka pernyataan 4 juga benar Pernyataan 4 benar Berarti semua pernyataan yang ada di soal Jawabannya benar Berarti jawabannya adalah yang E Berarti semua pernyataan yang ada di soal